Perumda air minum Tirtajati Kabupaten Cirebon mulai merancang skema distribusi air untuk pelanggan guna mengantisipasi bencana kekeringan berkepanjangan. Kendati belum ada kendala, namun PDAM memastikan layanan air minum tetap terdistribusi dengan baik. Dengan kapasitas lebih dari 600 liter kubik per detik, distribusi air bersih untuk pelayanan air minum PDAM Tirtajati Kabupaten Cirebon masih aman. Direktur PDAM Tirtajati Suharyadi bahkan memastikan belum ada penurunan distribusi secara drastis. Suharyadi menegaskan PDAM Tirtajati akan menjadwalkan skema gilir air jika terjadi kekeringan berkepanjangan agar ribuan pelanggan bisa tetap mendapatkan distribusi air bersih dari PDAM Tirtajati dengan lancar. Sampai dengan saat ini belum ada penurunan debit yang cukup sangat atau drastis. Sehingga kami masih bisa kontinu melayani seluruh pelanggan yang ada. Nah kemudian untuk mengantisipasi kemarau yang kelihatannya panjang di tahun ini, kami sudah membuat skema untuk menjadwal gilir air ketika nanti ada penurunan yang sangat drastis. Sementara PDAM Tirtajati Kabupaten Cirebon juga siap mendistribusikan air bersih untuk masyarakat jika bencana kekeringan yang berpotensi akan panjang terjadi di Kabupaten Cirebon. Namun PDAM Tirtajati Kabupaten Cirebon memastikan hingga saat ini suplai air masih aman. Mohamad Solihin, RCTV Cirebon